Masih bersama saya Maidop Elfrina Saudara di laporan khusus pemilu 2024 Bawaslu menyampaikan hasil pengawasan mulai dari proses pemungutan hingga penghitungan suara Pemilu 2024 Bawaslu menemukan masalah berupa TPS yang buka lewat dari jam 7 pagi Hingga intimidasi kepada petugas penyelenggara pemungutan suara Bawaslu juga menerima laporan tentang TPS yang tidak menyediakan alat bantu Bagi pemilih tunanetra juga pengarahan kepada pemilih yang dilakukan tim sukses paslon Maupun oleh petugas KPPS Bawaslu nantinya akan menindaklanjuti laporan itu dengan memberikan saran-saran Agar proses pemilu dilakukan sesuai aturan Bawaslu juga meneliti potensi pemungutan suara dan penghitungan suara ulang atau lanjutan Serta pengawasan penyerahan kotak suara Berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk dapat mematuhi aturan khususnya bebas intimidasi kepada penyelenggara Ini bukan hanya terhadap pengawas tapi juga terhadap KPPS Jadi kami berkoordinasi dengan teman-teman kepolisian dan pihak keamanan Agar teman-teman KPPS, teman-teman pengawas TPS itu dilindungi oleh aparat keamanan Saat ini jajan pengawas milu juga melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap potensi pemungutan suara ulang Pemungutan suara ulang dan penghitungan suara ulang dan juga mungkin lanjutan Pemungutan dan penghitungan suara lanjutan dan susulan Bagi KPPS yang telah selesai melakukan penghitungan suara Jajan pengawas juga mulai melakukan pengawasan penyerahan kotak suara Ini juga masa-masa yang paling kritis ya Terima kasih